Intro Assalamualaikum wr. wb Alhamdulillahirrohmanirrohim Ketemu lagi sama Indahirrobaria Di channel Indahirrobaria Hari ini seperti biasa Indah lagi ada di lokasi Community center Karena ini suasananya enak banget Dan enak untuk ngambil Gambar dan ngambil video Nah sahabat gimana kabarnya hari ini Mudah-mudahan sahabat senantiasa sehat selalu Di panas terik yang Berbahagia hari ini Alhamdulillah kita masih diberikan cahaya matahari Yang bisa memberikan Nutrisi untuk kulit ya Pokoknya dinikmati terus Hujan kita nikmatin, panas kita nikmatin Semua cuaca dan kondisi kita nikmatin Dan kita bersyukur tentang sesuatu Yang sudah Allah berikan kepada kita Hari ini kita akan membahas tentang pertemanan Nah sebagaimana yang sudah kemarin Indah pernah diskusi Dengan teman-teman semua Indah pernah juga Indah pernah juga Membahas tentang bagaimana Cara kita memilih teman Kemudian Indah juga pernah dengar Dari beberapa ustadz Kemudian Indah juga baca Dari beberapa buku Tentang bagaimana sih Sebetulnya kita memilih teman Nah kira-kira Sebelum Indah membahas Tentang bagaimana cara memilih pertemanan Teman-teman semua disini Punyakah atau Adakah kriteria khusus Tentang bagaimana cara memilih teman Nah kalau misalkan ada Boleh dong sharing di kolom komentar ini ya Nah Indah ingin sharing ke teman-teman semua Ada beberapa hal yang bisa kita Buat kriteria Tentang bagaimana cara kita memilih teman Nah salah satu diantaranya adalah Bagaimana teman tersebut itu Bisa mengajak kita kepada Allah SWT Nah tapi dengan cara apa Salah satu diantaranya adalah Orang yang mengajak kita Kepada kebaikan Ya Sebagaimana di dalam surat Al-Asri Teman-teman juga sudah pada tahu Wal-Asri innal insa nalafi husri Illalladina amanu wa'amilus sualihat Watawasubil haqti Watawasubis sobr Wal-Asri demi masa Innal insa nalafi husrin Husrin Sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian Nah kerugian yang seperti apa Nanti kita akan bahas Illalladina amanu Jadi ada yang dikecualikan Ada manusia yang tidak akan pernah rugi Tidak akan pernah rugi Tidak akan pernah tersesat Tidak akan pernah mendapatkan kekecewaan Siapa? Jadi semua manusia itu berada di dalam kerugian Kecuali Ada kecualinya Illalladina amanu Kecuali orang-orang yang beriman Yang pertama berarti kriteriannya adalah Orang-orang beriman Yang tidak akan pernah mendapatkan kerugian Wa'amilus sualihat Dan orang-orang yang beramal soleh Jadi Kalau kita bisa memilih teman Maka pilihlah juga Orang-orang yang beriman Kemudian yang kedua Orang-orang yang beramal soleh Yang ketiga adalah Watawasubil haqti Dan saling menasehati Memberikan nasihat Kepada kebenaran Kemudian Watawasubis sober Dan saling menasehati Dengan kesabaran Berarti disini kita bisa melihat Bagaimana kriteria teman Yang harus kita Dapatkan Atau yang harus kita cari Yang harus kita temani Gitu ya Orang-orang yang beriman Orang-orang yang beramal soleh Orang-orang yang saling menasehati Yang mau menasehati kita Di kalah kita sendiri Ataupun di kalah kita ramai Sesuatu yang kamu kerjakan itu Kurang baik Dan sebagainya Pokoknya itu Kita harus bersyukur Mendapatkan teman yang seperti itu Karena dia peduli terhadap kita Dia tidak mau kita terjerumus Dia mau kita berada di posisi Yang lurus Dan mereka mau kita Untuk terus dekat Kepada Allah SWT Jadi Ada kalahnya ketika mereka Muji-muji-muji terus Tapi Mereka tidak mau untuk Mengkritik kita Tidak mau untuk memberikan Masukan kepada kita Berarti itu dipertanyakan Pertemanannya ya Nah jadi Sebetulnya Bagaimana Agar kita mau Untuk memberikan nasihat Kepada orang lain Memberikan nasihat Atau menerima nasihat Dari orang lain Sehingga pertemanan kita Semakin sehat Semakin mendekatkan diri Kepada Allah SWT Insya Allah nanti kita bahas Yang selanjutnya adalah Saling menasehati Di dalam kesabaran Jadi kalau misalkan Kita lagi ditemukan Ujian Kita lagi di tempat Atau teman kita lagi Di apa Di uji Di banyak sekali Cobaan dan musibah Senantiasa kita Saling menasehati Memberikan nasihat Halo deh Atau sahabatku Gitu ya Alhamdulillah Atau insya Allah Ujian yang sedang Kita hadapi Ujian yang sedang Kamu hadapi Itu semata-mata Dari Allah SWT Dan Allah Menginginkan Kamu untuk naik level Pokoknya bagaimana Cara komunikasi kita Agar senantiasa Baik dengan teman kita Dengan sahabat kita Sehingga mereka Mau untuk Menerima Nasihat dari kita Dan kita pun Harus berlaku demikian Kita terbuka hati kita Untuk menerima Kritikan Dan menerima Masukan dari mereka Karena mereka sayang Kepada kita Mereka peduli Kepada kita Dan Senantiasa Bisa terjalin Pertemanan yang Sangat bagus Jadi tadi Pertama Orang-orang yang beriman Orang-orang yang beramal Soleh Karena kalau dia pasti beriman Insya Allah Dia mau untuk beramal Soleh Untuk bertaat Kepada Allah SWT Kalau dia cinta kepada Allah Dia beriman kepada Allah Dia beriman kepada Rasulullah Beriman kepada Hal-hal yang Sudah menjadi rukun iman Maka Senantiasa Insya Allah Mereka Mau untuk mengerjakan Sesuatu yang Allah perintahkan Karena Sebagaimana yang sudah kita tahu Bahwa apa itu iman Tasudikun Eikrorun bil lisan Mengikratkan dengan lisan Tasudikun bil kol Ya memberaskan dengan hatim Iman dengan hatim Kemudian Wa'amalun bil arkan Gitu ya Jadi Sebentar Jadi kita mengerjakan Mengamalkan dengan Dengan Anggota tubuh kita Apa yang Allah Perintahkan kepada kita Mohon maaf Nanti kalau salah Insya Allah Nanti kita share Disini Tentang dalilnya Jadi Iman itu Bukan hanya Sekedar kita mengucapkan Saya beriman kepada Allah Saya beriman kepada Rasulullah Bahwa Nabi Muhammad S.A.W Itu adalah Rasulullah Tidak cukup dengan Kita mengucapkan Saya beriman Saya mencintai Tapi Butuh juga untuk Membenarkan Di hati kita Bahwa Allah itu Tuhan kita Nabi Muhammad Itu adalah Nabi kita Nabi akhir zaman Dan sebagainya Kemudian kita juga Melaksanakan Kita melaksanakan Apa yang Allah Perintahkan Salah satu Di antaranya adalah Allah memerintahkan Kita untuk Bergaul Berkumpul dengan Orang-orang yang Soleh Sehingga nanti Kita memiliki Circle pertemanan Yang positif Dan sebagainya Jadi ibaratnya Rasulullah S.A.W Pernah mencontohkan Bahwa Kalau kita Berteman dengan Istilahnya Tukang parfum Maka kita akan Kalau kita tidak punya Parfumnya Minimal kita Dapat juga Harumnya Karena sering Bergaul dengan Orang-orang yang Jualan parfum Seperti itu Nah Kalau misalkan Kita bergaul dengan Orang pandai besi Maka bakal kecipratan juga Bagaimana panasnya Karena kita bergaul Di sana ya Jadi Panas gitu ya Kondisinya Dan sebagainya Maka disini Insya Allah Kita saling mengingatkan Satu sama lain Bahwa Ada banyak hal Yang harus kita perhatikan Di dalam Memilih pertemanan Nah Kalau bagi Indah Salah satu Di antaranya adalah Tadi Orang-orang beriman Orang-orang yang beramal soleh Dan orang-orang yang Saling menasihati kita Dalam Kebenaran Dan dalam kesabaran Dan apakah Nanti Orang-orang lain Orang-orang yang tidak muslim Dan sebagainya Apakah boleh kita jadikan teman Atau Bergaul Dan sebagainya Insya Allah nanti Di next video Akan kita bahas Oke Terima kasih Mohon maaf Mohon maaf Lahir dan batin Mudah-mudahan Teman-teman semuanya Bisa mengambil hikmah Dari apa yang ini Sampaikan Thank you Jangan lupa like Share, komen Dan subscribe Bila ada sesuatu yang Mungkin kurang berkenan Di hati teman-teman Atau ada kurang Dalam penyampaian ini Silahkan Kirim masukannya Atau tulis di kolom komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you Sampai jumpa